Hai Bung Danunah, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Zamroni. Setelah kemarin kita membicarakan mengenai pemanfaatan ponsel secara sederhana dan juga pengeditan foto secara sederhana pula di dalam ponsel, kali ini saya akan membincangkan mengenai mobile photography atau photography ponsel dan mengapa ini menjadi menarik untuk dibincangkan. Mengapa photography ponsel atau mobile photography? Mungkin pertanyaan itu yang ada di penak kita semua. Tapi kalau kita mencoba menarik mundur ke belakang ke beberapa 10 tahun atau 15 tahun ke belakang, kita tentu masih ingat dan merasakan tentu saja adanya revolusi digital di mana internet menjadi mudah, bandwidth semakin tinggi, kemudian disusul dengan handphone, dengan resolusi kamera yang cukup mengejutkan, juga kemampuan videografinya di mana kemudian kita bisa memotret, sekalian mengupload ataupun mengunggahnya di sosial media kita. Singkatnya, revolusi digital itu sangat luar biasa sekali, di mana itu juga mempengaruhi kehidupan kita, bahkan juga fotografi. Hal menarik lainnya dari ponsel, khususnya mengenai fotografi berkaitan dengan kamera ponsel, ponsel itu selalu berada di dekat kita, berbeda dengan kamera yang mungkin Anda mempunyai di SLR ataupun mirrorless yang tidak selalu berada di tangan kita, sedangkan ponsel itu selalu di tangan kita. Ada orang yang mengatakan, the best camera is the one that always with you, selalu jangkauan kita. Percuma kalau misalkan kita mendapatkan objek yang menarik, kemudian kita tidak membawa kamera, kita tidak bisa mengabadikannya. Itulah kenapa kamera yang terbaik adalah kamera yang selalu ada di dekat kita. Setuju nggak, teman-teman? Berikutnya ketika saya menggunakan ponsel, kemudian berada di jalanan, entah itu sekedar iseng ataupun memang mau melakukan street photography misalnya, kamera ponsel cenderung lebih akrab ke orang lain. Misalkan saya ingin memotret seseorang di dalam kerumunan busway misalkan. Dengan menggunakan ponsel mungkin tidak akan menjadi masalah. Orang tidak terlalu terintimidasi dengan keberadaan kamera ponsel itu. Karena kita sudah biasa menghadapinya. Kita sudah biasa berfoto-foto dengan kamera ponsel, baik foto sendiri atau difotoin orang lain. Berbeda kalau kita membawa sebuah kamera yang besar mungkin, kamera mirrorless ataupun kamera DSLR dengan lensa yang begitu besar sehingga orang merasa terintimidasi. Sehingga kadang malah dengan kamera ponsel kita bisa mendapatkan momen-momen yang menarik. Membicarakan kamera ponsel tentu tidak jauh dari bayangan kita yaitu tentu saja selfie. Teman-teman tidak perlu merasa bersalah hanya memanfaatkan kamera ponsel untuk selfie untuk mengabadikan momen-momen hidup Anda. Tidak usah terlalu merasa berdosa. Saya juga melakukannya. Ini sebenarnya bukan selfie. Ini teman saya yang motret namanya Adil Selante. pada suatu waktu kita pernah ke New York. Wah, gaya banget ya. Di sini saya memanfaatkan kamera ponsel untuk mengabadikan momen-momen menarik di kehidupan saya. Ini di Cornell University. Barangkali ada teman-teman di sini yang kuliah di sana. Kalau memang demikian berarti teman-teman berada satu halaman dengan saya. Cuma bedanya mungkin Anda kuliah bersemester-semester di sana saya hanya berkunjung dua hari di sana. Juga saya melakukan dokumentasi pribadi ya. Maksudnya memanfaatkan ponsel ini untuk berkabar. Bisa dibalang demikian. Kadang kita memerlukan hal-hal ini untuk sosial media. Mengabarkan bahwa kita pernah di mana bukan berarti sombong ya. Tapi ini hanya mengabarkan. Jadi teman-teman yang sedikit sensi dengan ini tolong difahami perbedaan antara pamer dan mengabarkan. Walaupun kadang cenderung tipis ya perbedaannya. Poinnya di sini bahwa memang sebagian kita memanfaatkan ponsel ini untuk mengabadikan momen-momen hidup kita. Di sini saya mau mengatakan bahwa kamera ponsel selain untuk selfie maupun memotret keseharian kita bisa kita manfaatkan lebih jauh lagi. Bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih dan mungkin jauh dari bayangan kita sekarang. Baiklah saya menuju tabel ini. Menurut saya ini menarik ketika teman-teman bermain di jagad internet gitu ya. Teman-teman setidaknya harus tahu bagaimana landscape internet itu khususnya social media platform jadi trendnya bagaimana. Teman-teman tidak usah mengapalkan angka-angkanya ini tidak penting. Kita cukup melihat barnya saja. Dan di sini itu manfaatnya bar ini kita tidak perlu melihat detail angka kita bisa melihat fakta yang ada. Kalau di dunia ini perhitungan Januari 2020 gitu ya. Facebook Youtube Whatsapp kemudian Facebook Messenger kemudian WeChat kemudian Instagram itu masih teratas dan ini masih terus bertambah. Kemudian kalau kita melihat di Indonesia ini kebetulan 2019 tapi saya pikir tidak terlalu jauh berbeda Youtube Whatsapp Facebook kemudian Instagram gitu ya. Berkaitan dengan mobil fotografi tentu kita tidak bisa tidak membincangkan Instagram tentu saja karena mau tidak mau bisa dikatakan Instagram inilah yang membuat mobil fotografi begitu bergairah. Perlu teman-teman fahami bahwa pemakai internet di Indonesia itu masih sedikit berkisar 15% ataupun kurang jadi tahun mendatang ataupun tahun-tahun berikutnya bisa dipastikan bahwa ini akan semakin berkembang dengan bertambahnya tahun bertambahnya akses masyarakat kita dan ini juga akan berimbas tentunya kepada efek dari apa yang kita lakukan di sosial media khususnya mengenai fotografi atau mobile fotografi ini. Kembali ke masalah mobile fotografi tentu kita tidak bisa mengesampingkan keberadaan dari Instagram ini teman-teman bisa lihat ketika 2010 Instagram itu diluncurkan bisa dikatakan baru 10 tahun yang lalu sekarang sudah 1 billion orang aktif setiap bulannya ini yang aktif bukan usernya jadi yang benar-benar aktif entah itu posting komen ini menjadi menarik karena ini bisa menjadi guide kita untuk dimana kita bermain atau bisa dikatakan bahwa mobile fotografi disini mempunyai masa depan yang menarik saya sendiri bermain Instagram bisa dikatakan sedikit terlambat sekitar awal 2012 tapi ketika awal bermain Instagram saya sedikit punya keyakinan bahwa ini cukup menarik untuk ke depan dan mulai dari isi itu dari mulai dari Instagram bisa dikatakan bahwa saya mulai bermain dengan apa yang sekarang kita namakan dengan mobile fotografi atau fotografi ponsel mengenai Instagram bila teman-teman belum tahu banyak mengenai Instagram bisa kepostingan saya sebelumnya disitu saya sedikit membicarakan mengenai Instagram pada awalnya banyak fotografer profesional ataupun foto jurnalis sedikit meremehkan Instagram ini atau juga meremehkan dari mobile fotografi secara umum berikutnya saya akan sedikit menunjukkan sesuatu yang menarik di ranah profesional dan hubungannya dengan mobile fotografi disini teman-teman bisa lihat ini New York Time sekitar tahun 2010 kalau gak salah ada fotografer dari New York Time ke Afganistan namanya Damon Winter selain tentu memotret dengan kamera yang proper untuk sebuah penugasan disini yang menarik kemudian bahwa foto-foto yang dihasilkan dia dari ponsel itu menjadi front page atau foto pembuka di New York Time dan ini cukup mengejutkan berikutnya majalah Time ini ada yang namanya Ben Lowey dia awalnya juga cukup terkenal di Instagram dia mengabadikan ada Hurricane Sandy di Coney Island Beach di Brooklyn dimana digunakan kemudian menjadi cover dari majalah Time yang menarik disini bahwa mobile fotografi atau fotografi dari ponsel tersebut mulai diakui keberadaannya kemudian di tahun 2012 ada fotografer Nick Lehem dia menggunakan iPhone bahkan menggunakan editing Instagram dia memotret atlet gitu dia orang profesional kemudian mendapat penugasan dan dia memotret atlet baseball ini dengan menggunakan ponsel dia lakukan di kamar ganti pemain tepatnya di toilet semacam itu kemudian dia mengambil gambar dan akhirnya gambar itu foto tersebut menjadi front page bagi New York Times tidak cuma disitu National Geographic pun pernah membuat cover dari foto ponsel majalah Time pernah juga memberikan penugasan kepada seorang fotografer yang dia kenal melalui akun Instagram kebetulan fotografer ini banyak melakukan potret dan diunggah di akun Instagram hal ini membuat foto editor berpikir bahwa dia pantas untuk mendapat assignment ini dia memotret wanita-wanita berpengaruh ada 46 wanita yang berpengaruh di Amerika untuk majalah Time ini menggunakan ponsel fenomena pemakaian foto ponsel di dunia editorial maupun profesional ini tentu menuai banyak kritik komentar bagi yang pro maupun yang kontra bagi yang pro menganggap bahwa hal ini mengingatkan kita akan core dari foto jurnalistik yang menitikberatkan kepada momen dan juga cerita dibanding dengan alat yang ada barangkali kita sekarang sibuk membicarakan alat dia semacam mengingatkan bahwa dalam foto jurnalistik barangkali alat bisa dinomor duakan story dan momen menjadi sesuatu hal yang sulit untuk dipisahkan sedangkan bagi yang kontra menganggap ini sebuah kemunduran bagi foto jurnalistik bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa ini semacam awal dari kematian foto jurnalistik jika teman-teman punya pendapat lain silahkan berbagi komentar untuk kita bisa sama-sama mendiskusikannya dan sama-sama belajar saya pun pernah melakukannya pernah dalam suatu penugasan ketika itu untuk majalah Forbes Indonesia saya pernah mendapatkan penugasan ke Raja 4 kemudian saya ingin memotret landscape dari Raja 4 ini yang cukup indah kebetulan kamera ponsel mempunyai fitur panoramik barangkali teman-teman sudah tahu juga jadi saya mencoba di sini setelah kembali ke kantor saya coba edit foto ini di komputer saya tidak berani melakukan editing di ponsel karena saya khawatir nanti kurang bagus jadi saya ingin melihat versi besarnya dari piksel-piksel yang ada saya edit ternyata cukup menarik juga dan bisa dijadikan front page dan digital double spread di majalah tidak masalah tidak pecah kualitasnya juga masih bagus jadi dengan kamera ponsel yang ada sekarang dengan megapiksel yang ada itu bisa dikatakan lebih daripada cukup untuk itu itu yang membuat menarik dari mobile fotografi dimana alat sekarang yang ada yaitu kamera ponsel itu mempunyai megapiksel yang sangat memadai kemudian di tahun 2014 saya bersama tiga teman fotografer lainnya Dita Alangkara dari EPI Mas Irham dari IPA dan Juniadi Agung dari Kompas kita memberikan diri membuat buku foto kita namakan NISW yang menarik dari buku ini buku ini berisi karya-karya kita yang kita buat melalui kamera ponsel jadi foto-foto dari ponsel kita bukukan dan ternyata cukup mendapat perhatian dari teman-teman yang lain baiklah saya rasa kita berusaha cukup serius membicarakan mengenai mobile fotografi beberapa waktu yang lalu saya pernah mendapatkan penugasan untuk melakukan peliputan di Gayu berkenaan dengan produksi kopi selain saya tentunya melakukan tugas dari fotografer dengan kamera saya kamera besar saya saya disini juga bersenang-senang dengan ponsel jadi salah satu yang membuat saya menarik dari ponsel ini atau mobile fotografi ini adalah kebebasannya disini saya merasa terlepas dari beban-beban yang ada terlepas dari segala penilaian foto yang bagus itu bagaimana foto yang menarik itu bagaimana bagaimana seharusnya memotret saya bisa terlepas dan tetap berkarya tanpa ada rasa khawatir itu dan tetap mempertahankan keunikannya ini salah satu foto yang saya ambil dengan teknik mosaik jadi saya memotret beberapa frame kemudian saya gabungkan menjadi sebuah image semacam ini ini sebenarnya bisa dikatakan foto landscape semacam itu tapi terdiri dari beberapa frame foto yang kemudian saya gabungkan yang paling atas adalah foto perbukitan di tanah gayu kemudian yang bawah adalah kota Takrengon yang saya ambil dari ketinggian dengan background bergunungan yang ada di belakangnya saya disini menggunakan aplikasi psittamatic yang ada di ponsel ini saya ambil melalui mobil waktu menuju ke bener meriah jadi jalanan berdebu saya lihat ini cukup menarik untuk diambil dengan kamera handphone ini ini adalah kota Takengon ada danau yang cukup menarik ini adalah ibu-ibu petani gayu yang bersiap siap untuk ke ladang jadi teman-teman yang suka minum kopi terutama kopi gayu teman-teman bisa melihat bagaimana sebenarnya kopi gayu itu berasal pemanenan ini ibu melakukan pemanenan di kebun mereka yang menarik dari kopi gayu ini adalah kopi gayu adalah kopi rakyat jadi kopi itu benar-benar berasal dari kebun rakyat kopi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat gayu orang penjual kopi jadi kalau teman-teman ke daerah Aceh akan bisa menikmati warung kopi semacam ini ini suasana di dalam rumah salah satu petani di gayu yang saya kunjungi ini wajah pada umumnya rumah petani kopi di gayu ini foto tentang penjemuran dari biji kopi setelah dikupas kulitnya kemudian dijemur kadang yang menarik dari foto-foto ponsel macam ini adalah keunikan juga ketidaksempurnaannya dengan kecanggihan alat fotografi yang ada sekarang ini bisa dikatakan bahwa foto ponsel ini membuat kita bisa sedikit istirahat dari kesempurnaan kesempurnaan itu dan menikmati kembali ketidaksempurnaan yang kadang terasa indah sekian sekian dulu mengenai mobil fotografi bagian pertama ini saya akan masih lanjutkan dengan chapter yang lain tentang mobil fotografi disini bukan berarti saya tahu banyak mengenai mobil fotografi disini saya hanya ingin berbagi sedikit akan pengetahuan saya tentang fotografi apabila ada teman-teman lain berpindah pendapat silahkan menuju kolom komentar untuk kita bisa belajar bersama jika teman-teman anggap ini bermanfaat silahkan dibagikan kepada teman-teman sekian dulu dari saya kita berjumpa lagi di lain kesempatan